Halo guys, welcome back to my channel Balik lagi di channel, aku Sinta Dayanti Hari ini aku pengen ngenalin kalian sebuah produk terbaru Dari brand yang Sudah lama banget kita kenal Dan brand itu juga bagus-bagus banget Produknya aku juga Sering pakai Dan hari ini Aku pengen ngenalin kalian produk keluaran terbarunya Yaitu Purbasari Jadi mereka berbaik hati banget Mereka suruh aku cobain produk mereka Dan hari ini aku bakal Tunjukin ke kalian betapa keren-kerennya Produk baru mereka guys Jadi ini adalah Jadi ini adalah Purbasari 2 in 1 color tint Cheek and lip tint guys Jadi dia tuh 3 produk ini Keluaran terbaru Yang diinovasi bisa untuk Bibir sama untuk pipi Karena formulanya sangat pigmented Jadi mereka bisa digunain untuk pipi juga guys Jadi kalian bisa lihat Ini warnanya super duper cantik banget Dan packagingnya super elegan Nah yang menariknya lagi Mereka itu ganti logo guys Jadi logo mereka itu Tulisan goldnya di tengah Dengan tulisan P dan B Jadi PB itu bukan kayak singkatan Power Blank atau apa gitu ya Jadi ini adalah singkatan dari Tulisan Purbasari itu sendiri Jadi cantik banget logonya Nah aku bakal review ketiga produk Purbasari ini Mulai dari packagingnya Formulanya Terus hasil akhirnya Di kulit aku gimana Apakah dia bener-bener Sebagus itu Sesuai klaimnya atau enggak Nah jadi ini pertama Pengen aku swatch dulu Ke kalian ya Ini aku dapat 3 shade Jadi ada shade yang 01 02 sama 03 Nah jadi ini ada 3 shade Yang 01 shade Scarlett Ini yang shade Blast Yang 02 sama yang 03 shade Tangerine Jadi dari packagingnya aja Udah cantik banget Kayak hitam polos gitu Dan disini ada kayak Keterangan warnanya Sama ada expired date-nya Di tepian sini Tuh Terus di belakangnya kayak ada Warna shade-nya Terus ini aplikatornya Enak banget dipakai di bibir Karena dia tuh kayak Kayak lancip gitu ya ujungnya Jadi ini aku bakal Aku swatch dulu ke kalian Ini untuk shade yang 01 Jadi shade Scarlett Jadi dia tuh kayak merah Merah ke Merah Fanta gitu Bukan merah yang merah banget ya Terus ini yang shade 02 Yang blush Yang ini sama packagingnya juga Ada tulisan Purbasari Dan hitam polos Ini shade yang Blush 02 Nah jadi dia tuh Menurut aku Kalau yang shade blush ini Dia tuh kayak lebih Warnanya tuh kayak Lebih pink Tapi dari teksturnya tuh Kayak lebih tipis Kayak lebih light gitu loh Gak terlalu tebel Kayak yang nomor 1 Jadi ini mirip banget Sama lip tint sih Menurut aku Terus ini ada yang Shade 03 Shade Tangerine Packagingnya juga sama Tuh Kalau yang Tangerine ini Warnanya orange guys Nah untuk teksturnya Menurut aku ini juga mirip Yang nomor 02 Yang blush Jadi dia tuh kayak Kayak cair Kalau misalkan yang 01 Menurut aku itu Kayak lebih Kayak lebih kental aja Formulanya Nah si Purbasari ini Terkandung vitamin A, C Dan yang bekerja Sebagai antioksidan Untuk melembabkan Bibir sama pipi kalian Sehingga bibir sama pipi kalian Itu keliatan lebih lembab Lebih segar Lebih fresh gitu Jadi gak Buat bibir kalian kering Sama pipi kalian tuh Terasa kayak kering gitu Nah tanpa lama-lama lagi Mungkin langsung kita cobain aja ya Aku kayaknya pengen Cobain yang nomor 03 Yang Tangerine Karena aku penasaran banget Warna orangenya itu Kayak buat pipi kita Lebih seger gitu loh Ini aku bakal cobain Di bibir dulu Jadi warnanya Kalau udah di bibir tuh Dia gak terlalu orange Kayak di tangan ya Kalau misalkan di bibir tuh Dia ada hin merahnya Warnanya cantik banget guys Terus wanginya itu kayak Mangi manis Gak terlalu mengganggu sih Wanginya Terus dia tuh gak lengket sama sekali Tuh Cantik banget Dia langsung ngeblend di bibir Dan gak kerasa kering Terus ini aku bakal cobain Di pipi juga Sama ini shade nomor 03 Yang Tangerine Aku blend aja pake tangan Aku blend aja pake tangan Tuh jadi dia mudah banget Dibaurkan Gak Gak langsung kering gitu ya Kalau biasanya kan Kalau biasanya kan Kalau pake lip tin tuh kayak Langsung nge-stuck Di pipi gitu Hasilnya natural banget guys Cantik ya Jadi muka aku tuh kayak Lebih glowing Dan lebih seger Karena dia kan ada Kandungan vitamin A C dan E Jadi mengandungan tioksidan Untuk nombor 4 Bibir sama pipi kalian Ini fix bakal selalu ada Di makeup pouch aku sih Terus ini aku mau cobain Yang nomor 01 Yang Scarlet Dia tuh warnanya kayak Merah agak Ke pink Fanta tadi Tuh cantik banget Nomor 01 Dia walaupun teksturnya Agak tebel Dari yang kedua shade Yang tadi tuh Tapi dia tuh gak kerasa kayak Creamy banget di bibir Gak tebel Gak kerasa berat Masih Masih enak-enak aja Masih terasa ringan Tuh warnanya pigmented Banget guys Sama dia Masih mudah dibaurkan Gak langsung nge-stuck Di pipi warnanya Kalo misalkan kalian Ada acara gitu Ini bagus banget Sebagai base sih Dan pastinya tahan lama Karena ini kan lip tint ya Untuk wanginya Masih sama Kayak yang nomor 03 Tadi Selanjutnya aku pengen Cobain yang nomor 2 Ini yang blush Nah apakah yang ini Sesuai dengan namanya Lebih cantik lagi Mungkin ya Kalo dipakein di bibir Sama di pipi Yang ini warnanya pink Natural banget Bibir kamu lebih sehat Baunya sama Dan teksturnya juga Sama di bibir aku Kerasanya kayak Ringan Gak buat kering Terus Baunya juga gak menyengan Gak mengganggu Fix Ini cantik banget Untuk blush on Karena dia tuh Warnanya super duper Cantik banget Dan masuk semua Ke skin tone Wajah aku Nah dan yang perlu Kalian tau juga Ini adalah produk Kedua yang menggunakan Logo terbarunya Perbasari guys Jadi kan Yang sebelumnya Setau aku mungkin Yang cushionnya Jadi ini yang Chicken lip tintnya Wow keren banget guys Logonya cantik ya Kayak ada mahkota Sama tulisannya gold gitu Punya Wajib Punya Harus beli Dan untuk harganya sendiri 35 ribu aja guys Jadi murah banget kan Buat kalian yang mau beli Kalian bisa beli di store Resminya Di Shopee Ntar bakal aku taruh Di description box Di official store Perbasari Indonesia Bakal aku taruh linknya Jadi jangan lupa cek Karena harganya murah banget Kalian wajib punya Semua warnanya guys Tuh Dengan harga semurah ini Kalian udah Bisa menghemat waktu kalian Bisa menghemat produk Dan menghemat budget juga Menurut aku Jadi buat teman-teman Thank you yang udah nonton Aku harap kalian suka Dengan video ini Jangan lupa beli ya Bye